Setelah itu baru dibenarkan di dunia Sebenarnya sih memang begitu alur Cuma dalam keadaan seminar, dalam keadaan informasi Itu bisa lebih cepat dulu Di sini yang lebih suka Maaf bapak 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 Saya mau tanya di sini Lebih suka mana ikan wewe Atau ikan patin Atau ikan uwe Kenapa bu? Supaya kayaknya kenapa? Dulu Tengah pidat Oh, dulu Sudah Wah Ini Kami tanya Kami tanya Yang terlihat Itu mungkin Iya Itu mungkin Lihat Terima kasih. 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 terima, terima kasih. 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 Drima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bandar jalan. Nah, kita harus teritikin melalui platform media sosial Mana yang paling digunakan sebagai target market kita Ada yang tahu yang paling banyak digunakan apa? Media sosial Mana? Mana nih? Santri nih 42% menggunakan Youtube Jadi santri milenial harus kuat Youtubenya Setelah itu, meranser di posisi kedua Melalui dengan tikungan tajam TikTok TikTok sekarang bertumbuh luar biasa Dan sekarang mereka mengembangkan algoritma yang bisa mengenali kita di bawah 7 detik Siapa sebetulnya kita menggunakan artificial intelligence Ketiga, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya Nah, ini yang kita harapkan Di alfahmu Ilmu-ilmu seperti yang paling bermutu bisa kita tingkatkan Kita dorong agar Para generasi muda kita Mampu menghadirkan sebuah Terobosan Sehingga kita tidak hanya menjadi pasar Mau jadi penonton atau pemain? Pemain Mau jadi Yang beli atau yang jual? Mau jadi penonton atau pelaku? Pelaku Nah, kita harus kembangkan disini Jangan sampai kita hanya menonton Jangan sampai kita hanya beli-beli produk dari luar negeri Kita harus bangga menggunakan Produk pelodok Cintailah Produk-produk Indonesia Dan beberapa Kita harus mengerti brandnya Jadi Bunga mawar, bunga melati Indah dipandang Harum wangi Bang Sandi Menteri para kraft RI Yang kita semua hormati Semoga semakin sukses, sehat Dan baik hati Satu lagi Abel-abel itu namanya fiktif Terbelakang itu Namanya primitif Sandri milenial Wajib kreatif Agar bisa hadapi tantangan zaman Dengan solutif Katanya gue belum maaf dong Satu lagi deh Tegas kita sebagai manusia Untuk jadi berkah Bagi alam semesta Kaum santri dan UKM Wajib maju berdaya Demi kejayaan agama Dan Indonesia tercinta Harum baik Amin 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 Ini menarik dengan segala hormat Sherly Menyampaikan salam takzim Sherly Kepada semua pihak Dalam hari ini Kepada Pak Menteri Kepada Ini Sherly mohon berdiri terus Untuk duduk Moleh enggak Boleh Saya bersilakan duduk Astagfirullahaladzim Bang kita tanya dulu nih Baiknya gimana Bapak Ibu Duduk atau berdiri Sherly silakan duduk Gak apa-apa Sherly duduk Boleh Ini izin ya Mohon izin Karena kalau Sherly enggak mau duduk Aku yang berdiri Oh gitu Masya Allah Ini menarik Bang Karena Dapat Amanah sedikit untuk Pemantik Enggak lama 5-10 menit katanya Sebelum kita semua berdiskusi dan belajar Kira-kira Kita sebagai Sandri Milenial Kita sebagai pelaku UMKM UKM Ini kita bisa ngapain Dan bagaimana Agar menjadi pelaku industri kreatif Setidaknya ada tiga tantangan Di zaman Sekarang Yang kita semua hadapi Kita sama-sama cek ya Yang pertama Sekarang zaman terbuka Dan tidak memberi syarat Kepada Kita anak siapa Kita berasal Dari mana Kita berada pada Posisi sosial Ekonomi Starting point Kita ada di mana Sekarang adalah zaman Yang terbuka Untuk siapa saja Untuk ambil bagian Betul ya Bang? Betul ya Bang Betul ya Bapak Ibu? Kuncinya adalah Kita mau kerja keras Nanti Bang Sadia akan mengelaborasi Kita mau kerja cerdas Karena sekarang kita ada Masuk ke digitalisasi Masuk ke industri 5.0 Yang kita akan diskusi Yang ketiga adalah kerjasama Ini eranya kolaborasi Betul ya Bang? Betul Ini bukan lagi zamannya Kita main sendiri-sendiri Sikut-sikutan Ini zamannya Kemampuan kita A Kemampuan kawan kita B Mari kita saling sulam tambang Mari kita saling bergandengan tangan Dan terakhir yang keempat adalah Kalau bahasanya Bang Sandi Kerja buntas Betul ya Bang? Betul Karena Katanya Komitmen itu Adalah Gak cocok ya Bang Sandi Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim pariwisata Sandiaga Selahudin Uno Taukah Bapak? Hari ini adalah hari bahagia bertaburan bunga-bunga harapan Bertemu Bapak adalah impian bagi banyak pelaku usaha terutama para usaha mikro yang punya impian menjadi saudagar di negeri tercinta Di tengah orang terlelap dalam tidur ribuan pejuang ekonomi kelas bawah sudah meramaikan sepertiga malamnya untuk bermunajat memeriahkan pasar dan kelotekkan di dapur di dapur sederhana sambil bermimpi suatu saat menjadi cikal bakal pabrik besar Pak sebagian besar impian kami tidak panjang anak-anak tidak kelaparan biaya uang sekolah anak-anak terbayarkan bisa berbagi dengan tetangga kiri kanan sudah cukup bagi kami tetapi hari ini hari ini bertemu Bapak kami punya impian dan kami wujudkan dalam langkah-langkah kami dimanapun ada tempat belajar kami akan kejar tidak lelah kami bolak-balik ke dinas mengurus perizinan untuk sebuah kelayakan meski produk belum tentu laku terjual karena pabrikan lebih menjanjikan masih lima lembar lagi bapak kami pun mulai persinergi ada forum yang membersamai kami sehingga membuat kami bahagia dan penuh cinta selamat menikmati dipersilakan untuk Bapak Menteri untuk meninjau program kami yaitu Juragan Lele Lahap terima kasih telah menonton 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 Terima kasih, Pak Menteri. Saya DPRD di sini, dari Komisi 2.